Terima kasih. Saya tidak melihat juga ada kesungguhan dari pimpinan KPK, khususnya para komisioner, di dalam memperjuangkan kasus novel Baswedan. Saya tidak bicara orang per orang, apakah itu Pak Agus mungkin secara pribadi baik, atau Pak Laude secara pribadi juga baik, dan merupakan sahabat dari novel. Tapi yang saya bicara, yang saya sedang menceruti adalah kepemimpinan kolektif mereka di dalam mengambil sikap atas kasus novel Baswedan. Saya rasa teman-teman jurnalis di KPK lebih paham betapa kesan itu tidak terhindar. Bahwa mereka seperti mempertimbangkan hal lain yang mengatasi pentingnya kasus novel. Entah itu menjaga harmoni dengan pihak pendegak hukum lain, entah itu kekhawatiran akan adanya ancaman kriminalisasi terhadap individu komisionernya. Kan sudah pernah ada ancaman-ancaman kepada Pak Agus atau kepada yang lain untuk ancaman kriminalisasi. Terima kasih.